Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Isram Pada kesempatan ini kita masih bincang-bincang Terkait seputar dunia hukum Pada topik kali ini saya akan Membahas advokat sebagai penegak hukum Namun tentunya Bapak ibu saudara-saudara sekalian Yang menyaksikan video ini Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberi kesehatan Dan yang sedang beraktifitas pada hari ini Semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya Baik Pada situasi pandemi saat ini Mari kita tetap jaga kesehatan Taat terhadap protokol kesehatan Bapak ibu sekalian Advokat sebagai penegak hukum Advokat adalah orang yang diberi Amana oleh undang-undang Untuk memberi bantuan Membela terhadap orang-orang Atau para pencari keadilan Advokat adalah profesi penegak hukum Yang terikat oleh kode etik Maka Pada saat menjalankan tugas Dia harus benar-benar Profesional dan berdedikasi tinggi Dan kemudian diberi jabatan Sebagai jabatan terhormat Atau ofisium nobile Profesi terhormat Advokat Atau pengacara Mereka hadir Bukan semata-mata Membela kepentingan Hukum kliennya Atau juga semata-mata Karena mendapat bayaran Honorarium dari kliennya Tapi Dia diamanahkan Untuk membantu hakim Menemukan kebenaran Membantu Orang yang sekiranya Benar-benar membutuhkan Bantuan hukum Atau para pencari keadilan Advokat Sebagai penegak hukum Banyak Atau sebagian Masyarakat Selama ini Mungkin Mereka belum paham Bahwasannya Advokat Adalah penegak hukum Mereka berpengdangan Atau beranggapan Jika Penegak hukum Itu hanya Dari Jaksa Dari Polri Atau hakim Jadi Tidak demikian Advokat juga Sebagai Penegak hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Pasal 5 Ayat 1 Berbunyi Advokat Berstatus Sebagai Penegak hukum Bebas Dan Mandiri Yang Dijamin Oleh hukum Dan Perundang-undangan Mata Kedudukan Advokat Setara Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Seperti Jaksa Polri Dan Hakim Jelas ya Sahabat Bapak Ibu Sekalian Jadi Ini Menurut Ketentuan Undang-Undang Advokat Setara Dengan Penegak Hukum Lainnya Hanya saja Kewenangan Advokat Berbeda Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Kalau Advokat Sifatnya Bebas Dan Mandiri Bebas Dan Mandiri Advokat Juga Tidak Serta Merta Ada Hadir Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Kliennya Tidak Serta Merta Hadir Karena Mendapat Fee Atau Honorarium Dari Kliennya Tapi Juga Mendapat Amanah Mereka Hadir Untuk Membantu Hakim Mengemukakan Kebenaran Di Pengadilan Masyarakat Sebagai Subjek Hukum Ketika Mengalami Persoalan Hukum Maka Jelas Tentu Akan Membutuhkan Jasa Advokat Atau Jasa Pengacara Untuk Membantu Atau Menegakkan Keadilan Ini Para pencari Keadilan Seperti itu Jadi Sasaran Advokat Adalah Memberikan Bantuan Hukum Pada Siapapun Termasuk Terdakwa Serta Membantu Hakim Dalam Menemukakan Kebenaran Jadi Advokat Adalah Penegak Hukum Baik Saudara Bapak Ibu Sekalian Untuk Menjadi Seorang Advokat Tentu Ada Beberapa Syarat Yang Harus Dilalui Ini Perjalanan Panjang Menjadi Seorang Advokat Syarat Salah Satunya Adalah Harus Berwarga Negara Indonesia Tinggal Di Negara Indonesia Usia Minimal 25 Tahun Minimal Tidak Berstatus Sebagai PNS Atau Pejabat Negara Lainnya Lalu Kemudian Berlatar Belakang Pendidikan Tinggi Hukum Minimal S1 Setelahnya S1 Hukum Sarjana Hukum Lalu Kemudian Telah Mengikuti Pendidikan Profesi Advokat Atau PKPA Setelah PKPA Lalu Kemudian Ikut Ujian Advokat Atau Upah Kalau Dinyatakan Lulus Tinggal Lengkapi Administrasi Untuk Ikut Penyumpahan Lalu Harus Magang Sekurang-kurangnya Minimal 2 tahun Pada Law Form Firma Hukum Atau Kantor-kantor Hukum Lainnya Nah itu Lalu Kemudian Setelah Semua Administrasi Telah Dilalui Maka Calon Advokat Harus Dilantik Dan Disumpah Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Tempat Masing-masing Calon Advokat Berdomisili Ya Namun Bila mana Belum Diambil Sumpahnya Nah itu Nggak bakalan Diizinkan Oleh hakim Untuk Beracara Di Pengadilan Baik Di Pengadilan Tingkat Manapun Ya Begitu ya Sahabat-sahabat Semua ya Jadi Nah setelah Diambil Sumpah Di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Masing-masing Maka Advokat Silahkan Beracara Boleh beracara Namun Ada Larangan-larangan Bagi Advokat Salah satunya Ini termasuk Menyalahi Kode etik Pelanggaran Ketika Seorang Advokat Memberikan Garansi Menjamin Ketika Sedang Menangani Perkara Dia menjamin Bahwasannya Perkara ini Akan menang Hal itu Tidak boleh Disampaikan Kepada Klien Atau Siapapun Ya Dilarang Menjanjikan Kemenangan Atau Memberikan Harapan Yang Berlebihan Terhadap Klien Terhadap Perkara Yang Sedang Ditangani Ya Itu Merupakan Pelanggaran Kode Etik Ya Itu Jelas Diatur Di undang-undang Advokat Dilarang Menjanjikan Kemenangan Terhadap Siapapun Termasuk Kepada Klien Ya Mungkin Apa yang Saya Sampaikan Jelas Ya Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Sekalian Apabila Ada Yang Ingin Disampaikan Kita Boleh Tanya Jawab Atau Berdiskusi Ya Semoga Informasi Ini Dapat Bermanfaat Ya Menambah Wawasan Kazana Keilmuan Pada Bidang Hukum Sahabat Bapak Ibu Sekalian Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima